Sidang paripurna pertama DPRD Kaupatin Pasangkayu, Sulawesi Barat di tahun 2018. Sejumlah anggota dewan menyoroti perda korporat sosial responsibili atau CSR yang dianggap kurang optimal. Yang melaksanakan perjalan dinas harus menyampaikan secara tertulis. Ketiga, diwajibkan kepada DPRD agar senantiasa menghadiri setiap perapat diri. Sidang paripurna DPRD Kaupatin Pasangkayu di awal tahun 2018 menyoroti senyumlah permasalahan mendasar di lembaga legislatif ini. Mulai dari beberapa anggota DPRD yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan malas menghadiri sidang paripurna, hingga belum optimalnya sejumlah peraturan daerah di Kaupatin Pasangkayu. Tidak sampai di situ, dalam sidang paripurna tersebut, anggota DPRD Matra juga dihimbau untuk melaporkan secara tertulis setiap perjalanan dinas yang dilakukan. Demi tertibnya administrasi di DPRD. Sementara itu, anggota sidang juga menyoroti perda CSR yang dinilai kurang berjalan optimal. Pihak perusahaan dan pemerintah daerah dinilai belum menjalankan perda CSR ini sebagai mitra dalam memajukan pembangunan daerah. Ketua DPRD Pasangkayu Lukman Said mengatakan bahwa perda CSR saat ini tidak berjalan optimal. Yang paling utama itu menurut saya, menurut kami DPRD itu perda tentang CSR. CSR itu tidak berjalan maksimal. Iya, coba kita lihat itu. Belum ada kita lihat dampak bantuan kepada perusahaan-perusahaan, kepada masyarakat yang ada di seputar wilayah Kelapa Sawi. Karena tidak dijalankan ini, tidak konsisten menjalankan secara baik ini CSR. Seharusnya dibentuk tim sembilan. Untuk mengawasi perda itu, ini kita evaluasi. Kami akan evaluasi kembali. Semua OPD yang melaksanakan perda kami evaluasi. Kenapa tidak bisa jalan? Iya kan? Termasuk fokus tadi itu CSR, karena itu peningkatan PAD. Supaya setiap tahun ini, jangan semua OPD mengeluh-mengeluh tentang kurangnya dana. Tapi tidak mampu menciptakan uang masuk di Mamu Jutara. Inilah yang membuat kita retisip. Inilah yang membuat menurun. Kita punya APBD 2018. Melalui tim sembilan dirinya memerintahkan untuk mengevaluasi perda CSR tersebut. Sebab bantuan CSR dianggap belum memberikan dampak kepada masyarakat yang berada di wilayah lingkaran perusahaan. Untuk diketahui perusahaan swasta yang bergerak di bidang kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu, cukup banyak dan terbanyak di Sulawesi Barat. Selayaknya bantuan CSR yang diberikan oleh pihak perusahaan telah dapat membantu pemerintah daerah dan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pasangkayu. Jamaluddin Jamal, Jurnal TV, Muartakan. Terima kasih.